Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman, kembali lagi dengan Ustadz Rama Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari Goribul Quran Metode Farhati Oke teman-teman, kita kembali akan memasuki bab 1 materi 5 Nah disini materi 5 adalah materi terakhir di bab 1 ya teman-teman Langsung saja, tu dua mulai Bab 1 materi 5 ada pelajaran apa? Ada pelajaran kanat kowariro kowarir Jika dibaca wasol, kedua ronya tetap dibaca pendek Jika diwakof di ayat ke-15, ronya dibaca panjang Di awal ayat 16, ronya dibaca pendek Jika diwakof di kowariro yang kedua, ronya dibaca sukun Contohnya di surat Al-Insan, surat ke-76, ayat 15 dan 16 Oke teman-teman, itu adalah konsep materi di bab 1 materi 5 Untuk contoh bacaan di surat Al-Insan, ayat 15 dan 16 Teman-teman, silakan berlatih menyimak di slide yang berikutnya Baik teman-teman, langsung saja Ustaz Ramah akan mencontohkan Contoh bacaan di surat Al-Insan, surat ke-76, ayat 15 dan 16 Ustaz harapkan teman-teman menyimak dan memperhatikan dengan seksama Karena di materi 5 ini, di bab 1 materi 5 ini Ustaz akan membacakan 3 contoh bacaan yang sesuai Dengan subjudul yang telah Ustaz jelaskan di slide sebelumnya Baik teman-teman, kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُهَا تَقْضِيرًا Nah itu contoh yang pertama ya teman-teman Baik teman-teman, Ustaz akan membacakan contoh kedua Baik teman-teman, Ustaz akan mencontohkan contoh yang terakhir Atau yang ketiga di surat Al-Insan ini ya Perhatikan وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ Okay teman-teman, bagaimana setelah menikmati video ini? Insya Allah lebih memudahkan teman-teman dalam mempelajari Goribur Quran Salah berarti teman-teman, sekian dari Ustaz Rama أَنْدُرْ مَا قَالَهُ وَلَا تَنْدُرْ مَنْ قَالَهُ Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh